Kalau kesadaran bernegaranya rendah, sebuah negara yang pimpinannya lemah negara tersebut memiliki sumber daya alam yang besar, maka kepastiannya yang bisa terjadi adalah takluk oleh Tiongkok atau ditaklukkan oleh Amerika. Bahkan ada yang takluk kepada keduanya. Intinya, pastinya sumber daya alamnya yang disikat. Miskin nantinya, seperti Nauru, negara kepulauan di selatan pasifik yang kaya akan fosfat. Dalam 40 tahun disedot Amerika sampai nol, sekarang miskin itu negara Nauru. Pemimpin lampaunya menjual tanah air sumber daya alam Nauru dan tidak menjadikan Nauru negara produktif, memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi modal untuk membangun industri, tapi malah menjadikan negara konsumtif, paling berdagang aja. Kembali ke Lebensraumnya Rusia, negara yang wilayah daratnya luas, penduduknya 150 jutaan, namun sangat berambisi untuk mengembalikan kejayaan Soviet dan memerlukan kendali atas Eropa. Dan pastinya, memerlukan wilayah negara lain yang dipimpin oleh pemimpin lemah, di mana wilayahnya kaya sumber daya alam. Rusia bukan hanya menganggap Ukraina adalah satu rumpun, satu bangsa, satu sejarah, seperti satu nusantaranya di ASEAN, Indonesia. Tetapi, demi hajat hidup, Rusia menyerang Ukraina, kemudian akan memasang Presiden Boneka, pemimpin Kiev yang pro-Rusia dapat dipastikan. Itu semua segera akan terjadi. Di Indonesia, imbasnya bagaimana? Siap-siap BBM naik di Indonesia. Siap-siap harga listrik naik. Siap-siap biaya-biaya akan naik. Siap-siap daya beli turun. Kalau pemerintah penguasanya masih fokus pada kerja proyek. Ambiar keadaan domestiknya nanti lho. Kembali kita ingatkan sejarah kolonialisasi. Mengapa dilakukan? Jawabannya hanya satu. Leben Schraum. Ini hanya istilah dari bahasa Jerman dan bangsa Jerman di periode 1890 hingga 1940. Yang mencerminkan sejarah kolonialisasi sejak zaman Macedonia, Romawi, hingga kolonialisasi Eropa ke seluruh dunia. Semuanya sama. Leben Schraum. Leben Schraum terjemahannya adalah living space atau wilayah hidup, tempat tinggal, dan segala kebutuhannya. Kita menengok nation interest banyak negara dunia saat ini. Misalnya, Tiongkok. Untuk menghidupi 1,4 miliar penduduknya, Tiongkok harus melakukan kolonialisasi. Namun, Tiongkok menggunakan kolonialisasi 5.0. 5.0 kalau pakai terminologi di akademi militer, yaitu menggunakan economic approach dan soft power. Tidak mencaplok alam militer, namun mengambil kemanfaatan sumber daya sebuah negara. Amerika juga sama. Mengkolonialisasi bangsa dan negara lain demi menghidupi 350 juta penduduknya. Misalnya, di Jazirah Arab. Dikuasainya. Di negara-negara Asia Barat lainnya. Dan semua wilayah yang memiliki unsur fossil oil. Seperti di negara Myanmar, Indonesia, Venezuela, Nigeria. Mana saja yang ada fossil oil, Amerika masuk mengendalikan dengan hard power. Dengan tekanan premanisme. Itulah mengapa kalau kesadaran bernegaranya rendah, sebuah negara yang pimpinannya lemah, negara tersebut memiliki sumber daya alam yang besar. Maka kepastiannya yang bisa terjadi adalah takluk oleh Tiongkok atau ditaklukkan oleh Amerika. Bahkan ada yang takluk kepada keduanya. Intinya, pastinya sumber daya alamnya yang disikat. Miskin nantinya, seperti Nauru. Negara kepulauan di Selatan Pasifik yang kaya akan fosfat. Dalam 40 tahun disedot Amerika sampai nol. Sekarang miskin itu negara Nauru. Pemimpin lampaunya menjual tanah air sumber daya alam Nauru. Dan tidak menjadikan Nauru negara produktif. Memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi modal untuk membangun industri. Tapi malah menjadikan negara konsumtif. Paling berdagang aja. Kembali ke Lebensraumnya Rusia. Negara yang wilayah daratnya luas. Penduduknya 150 jutaan. Namun sangat berambisi untuk mengembalikan kejayaan Soviet dan memerlukan kendali atas Eropa. Dan pastinya memerlukan wilayah negara lain yang dipimpin oleh pemimpin lemah. Dimana wilayahnya kaya sumber daya alam. Kembali ke sejarah dunia. Dimana perang adalah tindakan perampokan kekayaan suatu negara. Irak menyerbu Kuwait ketika Perang Teluk. Itu mengambil kekayaan Kuwait. Dibang Kuwait. Nemas Kuwait. Semua disikat. Amerika menyerbu Irak mengambil kekayaan Kuwait yang Irak rampok dibawa ke Amerika. Juga sewaktu peristiwa di Libya, di Benghazi. Itu perampokan kekayaannya Gaddafi dibawa ke Amerika. Ada juga masanya Nazi serbu Belanda ambil cadangan emas Belanda dari rampokan kekayaan Nusantara. Lalu di tahun 1945 Amerika ambil emas rampokan Nazi asal Belanda tersebut ke Amerika. Intinya semuanya adalah bajingan, kampret dan semuanya jahat. Inilah mengapa Ukraina penting. Ukraina mau masuk NATO dan negara NATO, Inggris dan Amerika horny banget ambil kendali negara Ukraina yang kaya sumber daya alamnya. Makanya Rusia berang. Ukraina mau masuk NATO tersebut. Mending dianeksasi sekalian karena bagian dari impian lama Putin. Rusia adalah Soviet baru. Pertanyaan berikutnya, emang Ukraina punya apa sih? Ukraina itu memiliki cadangan uranium terbesar di Eropa. Cadangan titanium nomor 2 di Eropa. 12% cadangan manganis dunia. Cadangan shell gasnya nomor 3 terbanyak di Eropa. Cadangan batu baranya nomor 7 terbesar di dunia. Cadangan iron orenya nomor 2 terbesar di dunia. Ditambah lagi, Ukraina adalah negara agrikultur yang besar. Secara lahan, Ukraina terbesar di Eropa. Ranking dalam memproduksi pangan agrikultur masuk top 5 dunia sebagai penghasil. Sunflower nomor 1 dunia, barley nomor 2 di dunia, kentang nomor 4 di dunia, lebah madu nomor 5 di dunia, telur ayam nomor 9 di dunia, gandum produksi nomor 8 dunia, dan lain sebagainya. Secara kalkulasi, hasil agrikultur Ukraina dapat memproduksi makanan untuk memenuhi kebutuhan 600 juta manusia. Di sisi lain lagi yaitu secara produksi industri Ukraina. Nomor 3 dunia produksi dan pengekspor besi. Nomor 2 terbesar di Eropa dan nomor 4 terbesar di dunia, menyalur gas melalui pipa. Nomor 1 di Eropa penghasil amonia, nomor 4 dunia penghasil turbin nuklir, nomor 4 dunia penghasil peluncur roket, nomor 9 dunia penghasil peralatan perang, penghasil titanium, tanah lempung, ore, dan konsentrat. Semuanya top 5 produser dunia. Kembali ke Lebensraum. Rusia bukan hanya menganggap Ukraina adalah satu rumpun, satu bangsa, satu sejarah, seperti satu nusantaranya di ASEAN, Indonesia. Tetapi demi hajat hidup, Rusia menyerang Ukraina, kemudian akan memasang presiden boneka pemimpin Kiev yang pro-Rusia dapat dipastikan itu semua segera akan terjadi. Di Indonesia imbasnya bagaimana? Siap-siap BBM naik di Indonesia. Siap-siap harga listrik naik. Siap-siap biaya-biaya akan naik. Siap-siap daya beli turun. Kalau pemerintah penguasa yang masih fokus pada kerja proyek. Ambiar keadaan domestiknya nanti loh. Semua ini kita nanya, pada kerja apa dikerjain sih? Terima kasih telah menonton!